Pemilihan Kepala Daerah Namun lebih dari itu, korupsi marak terjadi karena mentalitas Kepala Daerah yang buruk sekaligus sistem kampanye berbiaya tinggi dalam memperebutkan jabatan Kepala Daerah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengaku pihaknya tengah mengkaji sistem pemilihan Kepala Daerah. Langkah ini sebagai respon terhadap kasus korupsi yang menjerat sejumlah Kepala Daerah. Meski menimbulkan pro dan kontra, namun evaluasi terhadap sistem pilkada langsung perlu dilakukan. Sejauh ini muncul perdebatan di kalangan pemerintah untuk mengembalikan sistem pemilihan Kepala Daerah dari sistem pemilihan langsung kepada sistem pemilihan tidak langsung. Alasan yang paling banyak muncul ialah ongkos politik yang tinggi sehingga menyebabkan munculnya kebiasaan koruptif seperti politik balik modal. Meski demikian, kedua opsi ini memiliki tingkat dan ragam koruptifnya masing-masing. Oleh karenanya, evaluasi sistem mutlak sangat diperlukan. Revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada sangat dimungkinkan terjadi. Namun, proses revisi Undang-Undang pilkada akan menyita waktu yang tergolong lama. Tim Liputan Berita 1 Pilkada kembali ke zaman Orde Baru. Dengan tanda tanya, itulah topik dialog kita di jurnal pagi hari ini. Sistem pilkada langsung harus dikaji secara baik sebagai langkah strategis meminimalisir kasus korupsi yang menjerat Kepala Daerah. Hal itu mencerminkan pilkada langsung penuh dengan politik transaksional. Untuk membahasnya, sudah hadir di studio Direktur Komite Pemantau dan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD, Robert Endi Jaweng. Dan kami juga sudah terhubung dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono. Bang Robert Endi Jaweng, terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Dan kita sapa Pak Soni Sumarsono. Selamat pagi Pak Soni. Selamat pagi. Ya, berita satu ya. Terima kasih Pak, sudah bisa bergabung. Pak, ini kalau kita bicara soal, ini kan kadang-kadang masyarakat suka ini, apa namanya, menghubung-hubungkan gitu ya. Dengan banyaknya maraknya Kepala Daerah yang tertangkap karena korupsi. Dan dulu juga pernah kita, apa namanya, membahas soal pilkada ini sebaiknya dilakukan tidak secara langsung seperti sekarang. Dan Pak Soni Sumarsono juga nampaknya sedang melakukan semacam apa, evaluasi seperti itu Pak di Kemendagri soal sistem ini? Iya, jadi ada aspirasi yang berkembang dan juga disampaikan oleh Ketua DPR RI juga tuh. Supaya pemilihan, metode pemilihan dalam pilkada ini dikaji. Dari kemungkinan untuk dari tak langsung menjadi, eh dari dari langsung menjadi tidak langsung karena fenomena korupsi yang marak, saya kira gitu. Nah, sementara pihak juga ada, ada juga aspirasi dari masyarakat, juga tokoh-tokoh LSM dan seterusnya. Bukan metodenya yang salah, langsung atau tidak langsung, tapi adalah banyak sekali biaya politik yang tinggi, kampanye yang terlalu lama dan seterusnya lah. Sampai mentalitas birokrasi pro kontra ini, dari sisi pemerintah kami sikapi dengan cara melakukan evaluasi. Ya, plus minus dan seterusnya. Yang kedua, in prinsip, kalau ingin menjadi aspirasi DPR, ya kami prinsipnya siap aja mengakomodasikan, merespon, kalau memang ada inisiatif dari DPR Republik Indonesia untuk kemudian melakukan revisi Undang-Undang Pilkada terkait mengenai metode langsung atau tidak langsung. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki satu posisi, mau iya atau tidak iya, karena kami harus melakukan kajian lebih hati-hati, secara menyeluruh. Ya, saya kira gitu, apakah memang pemilihan langsung dan tidak langsung itu menjadi penyebab utama maraknya korupsi. Karena berbagai penyebab korupsi itu bisa saja terjadi, termasuk di dalamnya adalah mentalitas, faktor juga daripada individual kepemimpinan dan seterusnya. Jadi, saya kira terlalu dini untuk kita melakukan, mempunyai kesimpulan seperti itu. Tapi, inisiatif pemerintah siap untuk kemudian merespon, kalau dari DPR ada usulan untuk melakukan revisi Undang-Undang 10-2016. Oke, Pak Soni, tapi kalau kita melihat, apa namanya, dari hasil kajian sementara lah, kalau bisa dianggap seperti itu, karena memang pemerintah belum bisa mengambil posisi, tapi apakah memang ada kaitan antara korupsi yang marak dilakukan oleh kepala daerah dengan sistem Pilkada langsung ini? Yang jelas, sistem Pilkada langsung itu menimbulkan biaya tinggi jawabannya iya. Karena coverage-nya, kampanye-nya, dan seterusnya itu meluas sekali, harus meyakinkan orang per orang, kelompok per kelompok berbeda dengan pemilihan tidak langsung, yang diakinkan hanya berbasis partai, sehingga lebih mudah jangkauannya, lebih sedikit, dan seterusnya. Jadi, yang jelas biayanya akan lebih tinggi, apalagi kampanye-nya dibutuhkan 6 bulan, yang luar biasa dengan berbagai cara. Saya kira ini satu fakta lah, kalau soal biaya tinggi akibat dari penanggung. Tapi hubungan korelasi antara pemilihan langsung dengan biaya tinggi dengan korupsi, ini tentunya tidak bisa disimpulkan semudah itu, karena banyak faktor lain yang harus juga dicermati sebagai penyebab dari korupsi. Karena proses contoh konkret saja adalah pemilihan langsung yang dilakukan di desa, atau pemilihan langsung di, adalah pemilihan bill price, dan seterusnya. Itu kan tidak juga bisa sama, di akal lokal. Agak berbeda lah, saya kira perlu hati-hati dalam mengawal kajian. Baik, Pak Soni. Bang Robert, ini kalau kita bicara soal, kan selalu kalau kita lihat wacana-wacana di media, gitu kan. Tapi kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari Pak Soni Sumarsono, sebetulnya belum bisa diambil satu kesimpulan bahwa yang harus disalahin itu adalah sistem pilkada langsung terhadap maraknya korupsi yang dilakukan kepala daerah. Nah, kalau menurut Bang Robert sendiri, sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab banyaknya korupsi? Jadi, kalau memang itu bukan terkait dengan pilkada langsung, nggak usah diotak-atik ini sistem ini, kan seperti itu maksudnya? Ya, karena ini masih kajian, masih evaluasi, memang secara metodologis nggak boleh. Ada kesimpulan di awal, kalau nggak ini membenarkan namanya. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Dirjen bahwa kajian itu ya belum ada keputusan atau posisi, itu memang sudah seperti itu. Nah, kalau dari sisi kami, ini opini, karena belum juga buat kajian dan oposisi begitu ya, korupsi ya memang sedikit banyak juga berkorelasi dengan proses penyelenggaraan pilkada, yang itu bukan karena pilkadanya yang melahirkan koruptor, tapi memang para koruptor yang kemudian menggunakan pilkada, itu untuk membajak proses demokrasi dan untuk berkorupsi gitu kan. Dan memang, kalau sudah satu, watak dasarnya memang sudah seperti itu ya, apa namanya, sudah korup gitu. Kemudian dia lihat peluang, ternyata memang pilkada ini adalah peluang untuk para elit partai untuk mengambil uang mahar. Kemudian juga pelakunya sendiri juga melihat bahwa pilkada adalah ajar dia untuk mendapatkan kekuasaan dengan jual uang, beli suara, yang namanya manipulatis dan sebagainya. Akhirnya kemudian yang terbangun dalam persepsi publik bahwa memang pilkada inilah yang melahirkan koruptor. Sesungguhnya sebaliknya, mas. Artinya gini, kalau boleh saya simpulkan, koruptor di, eh koruptor, korupsi di tingkat kepala daerah itu, itu pertama memang karena memang mereka mencari kesempatan untuk korupsi, jadi mereka memang ikut, akhirnya memang ini kesempatan saya untuk mencari uang, gitu kan. Dan yang kedua adalah tiba-tiba dia merasa, eh kayaknya ada kesempatan untuk korupsi. Paling nggak dua hal itu, kan. Makanya saya mengatakan bahwa pilkada itu tidak mahal. Tapi pilkada dibuat mahal. Misalnya, kalau memang kita sepakat bahwa pilkada ini harus efisien, harus murah, gitu ya, satu partai politik harus berkomitmen benar untuk tidak menggunakan momentum pilkada untuk kemudian dia melakukan cara-cara seperti yang terjadi selama ini, yang memang tidak ada bukti, tapi apa, apa, aja ini kerasa benar ini baunya, gitu kan, bahwa biaya pencalonan di partai itu juga cukup besar. Oh, ini yang disebut apa istilahnya uang mahar dan sebagainya. Uang mahar dan sebagainya. Kemudian kedua adalah, kalau memang benar kita mau mengefisienkan pilkada, kan biaya di kandidat ya, biaya yang cukup besar itu kan terkait dengan biaya saksi. Nah, kalau memang benar kita berkomitmen untuk itu, maka partai, kalau memang dia sudah mengusung seorang atau pasangan kandidat, gitu, maka dia berkomitmen juga untuk misalnya menugaskan aparatnya, jajaran partainya untuk melakukan pengawasan. Atau kemudian percayakan ke bawah selu, kita perkuat bawah selu untuk melakukan pengawasan di lapangan. Saya kalau melihat gini ya, kalau untuk terkait pemilu dan pilkada termasuk di sini, kenapa korupsi terjadi itu memang pertama, soal biaya-biaya tadi. Pertama karena memang dia tidak percaya diri, makanya dia ngasih uang, wani politik segala macam ke orang-orang untuk memilih dia, artinya kan dia tidak percaya diri untuk dipilih. Terus yang kedua karena memang dia tidak percaya orang lain, makanya terus ditaruh saksi-saksi segitu banyaknya, dan dia membiayai saksi-saksi itu, makanya biayanya menjadi besar. Itulah Mas Rudi, kalau partai politik itu mencalon ke seseorang, itu bukan karena kemampuannya rekam jejak dan sebagainya, sehingga kemudian si kandidat sendiri juga tidak percaya diri juga untuk menang. Nah, karena dia tidak percaya diri, dia melakukan cara-cara yang sifatnya transaksional. Itu yang secara umum terjadi, menurut Anda. Kalau kita melihat misalnya, bercermin pada presiden kita, Pak Jokowi Nodo, tahun 2005 misalnya, karena memang sudah membangun rekam jejak yang kuat, 2005 maksudnya? 2014? 2005, ketika dia maju jadi wali kota Solo. Kan mulainya 2005, pilkannya langsung, dia masuk saat itu. Kita tahu rekam jejaknya dan dukungan dari publik itu begitu kuat. Artinya partai kemudian bisa melihat bahwa waktu itu Pak Jokowi belum menjadi kader utama PDP. Tapi partai melihat bahwa inilah kandidat yang patut kita pendukung, dan saya rasa beliau mengeluarkan uang sangat sedikit untuk diputaran di periode pertama, apalagi periode kedua, Mas Rudi. Ketika lima tahun berikutnya, ternyata kinerjanya diakui masyarakat. Maka kemudian uang untuk mendanai persenangan pilkada itu sedikit sekali. Oke baik. Pak Soni. Halo Pak Soni. Ini kan sebetulnya kalau kita bicara soal apakah pilkada itu harus langsung, rakyat langsung memilih, atau diserahkan kembali ke DPRD seperti zaman dulu. Ini kan cuma, ini kalau misalkan memang mental koruptif dari setiap calon itu memang sudah ada, ini hanya memindahkan korupsi dari masyarakat dan kepada pejabat negara, pejabat di daerah. Seperti itu enggak? Ya prinsipnya, dan saya garanti, tidak ada garansi. Tidak ada garanti. Jaminan bahwa pemilihan langsung, berubah menjadi langsung, kemudian bebas korupsi. Itu saya kira itu. Baik di DPR maupun langsung dengan masyarakat, peluang itu sama. Saya kira itu. Hanya memang beberapa komponen kita akui ada plus dan minusnya. Coveritnya lebih simpel, yang dihubungi lebih sedikit, dan seterusnya lah itu. Di banding kembangan proses pemilihan langsung. Tapi saya tertarik dengan pendapat Pak NB Jaweng. Saya kira memang yang sekarang sedang jadi fokus kami adalah memilah-memilih, kemudian mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyebab biaya politik tinggi. Itu loh sebenarnya. Jadi bukan langsung-langsung ya. Komponen apakah yang membuat pemilihan tidak langsung itu, yang langsung itu biayanya jadi sangat tinggi. Itu kalau itu bisa diefisienkan, itu satu sisi menjadi faktor positif sebenarnya yang bisa kita tarik kesimpulan. Yang kedua, masyarakat sendiri. Proses pendidikan politik sebenarnya. Masyarakat sendiri kan sekarang sebagian yang pragmatisme mulai berkembang lah. Yang penting siapa berani bayar kan, itu kan. Itu yang dipilih dan seterusnya. Sehingga di sini sebenarnya ada hubungan antara biaya politik tinggi yang dilakukan oleh calon, paslon artinya dengan masyarakat sendiri yang mulai kemudian pragmatis ya juga butuh duit gitu. Saya kira di sini persoalan pendidikan politik menjadi penting, yang menjadi bahagia dari partai politik dan seluruh pasangan calon. Mari komitmen untuk melakukan pendidikan politik yang benar, berikada yang berpartabat dan yang bersih itu yang menjadi penting. Dua hal ini. Jadi sebenarnya inilah saya kira kalau masyarakatnya juga bisa tepik dengan baik, sudah tahu menentukan pilihan dengan bersih dan cerdas, paslon pun juga tidak akan banyak, bukan segapa mengeluarkan duit corcoran. Dan juga duanya sangat korelasi. Ini yang kita kasih lebih lanjut dulu. Nah ini yang menarik. Saya potong pasoni maaf. Ini yang menarik sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Karena saya pernah berbincang gitu ya dengan politisi segala macam, mengapa mereka melakukan misalkan manipolitik dengan menyumbang dan memberikan uang dan segala macam, karena dia menganggap bahwa pragmatisme politik di tingkat masyarakat itu, itu memang betul-betul ada. Nah pertanyaannya kemudian adalah, yang menyebabkan pragmatisme politik itu apakah memang masyarakat, atau sebetulnya memang politisi yang membuat masyarakat jadi pragmatis sebetulnya, kalau dari penilaian Pak Soni. Sebenarnya tidak dua-duanya. Yang jelas kita ada sedikit kurang efektifnya dalam proses pendidikan politik di masyarakat. Itu persoalannya. Karena pendidikan politik itu sekarang memang kelihatannya kurang ekses, kurang terjadi. Pendidikan politik itu dilakukan. Siapa yang wajib memberikan pendidikan politik pada masyarakat, Pak Soni? Itu tugas pendidikan politik, sebenarnya kan tugas kita semuanya. Khususnya partai politik, memang diberikan tugas untuk pembinaan politik. Pembinaan politik itu terhadap kader-kader politiknya, dan juga terhadap politik. Boleh saya katakan bahwa tugas itu tidak dijalankan dengan baik? Ya, bukan demikian. Artinya sudah dilakukan beberapa partai bagus. Ada sekolah politik ada, kemudian sosialisasi politik juga ada. Cuma efektifitasnya masih relatif kurang. Oke, kita jalan sebentar Pak Soni, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.